Kalau untuk JIS, ada beberapa kegiatan yang harus dirahkan. Belum rumput, belum di-stitching, kemudian ada beberapa akses yang harus di-stitching. Bukan yang di-stitching, di jalan yang tak sehat untuk stadium. Pembagian tugasnya yang di-stitching akan diterjakan oleh pemerintah DKI. Terus tebar fitnah soal JIS, Jokowi dan Erick Thohir beri balasan telah ke pendukung Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fanny Bakri di channel media 45. JIS itu gak diberikan ruang untuk biala dunia, bukan karena JISnya gak keren. Memang otaknya megang PSSI-nya yang otaknya dikit. Gak jadi Fanny Piala Dunia, konser dewa dimaki-maki orang lah kurang lebih gitu bang. Karena aksesnya macam-macam. Gimana bang? Macam-macam-macam. Mary Riannya bikin acara di situ, kurang lebih 80 ribu orang. Jadi gak ada masalah. Shalat Idul Adha kalau gak salah 42 ribu, gak ada masalah. Shalat Id lebih banyak lagi, gak ada masalah. Memang macet, ya wajar. Orang ribuan. Bang, jadi hipotesa lu bahwa JIS itu tidak diikut sertakan. Karena politik kalau diikut sertakan, itu menjadi stadion yang digunakan ruang di dunia. Aniesnya rempah naik gitu loh. Di sini jelas, FIFA bilang, Because of the deficit outline above the current hybrid system, on the carpet will propose a major risk. Jadi di sini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Jangan nanti ada polemik, seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Hanya ada permasalahan. Saya melihat sendiri memang ada rumput-rumput yang botak. Nah, ini penting nih. Jadi kalau dilihat itu matahari, saya kan dua kali ke sana. Hari Jumat lalu dan hari Selasa kemarin. Dua-duanya saya lihat di hari Jumat itu sore saya lihat supaya adil nih. Di hari Selasa, pagi. Dan dua-duanya itu mataharinya yang sama. Karena kenapa? Itu menghadap utara selatan, panjangnya. Jadi hanya sisi, kalau kita masuk dari ruang VIP itu ya, itu hanya sisi sebelah kanan yang tersinari oleh matahari. Yang sebelah kiri, sisi kirinya, itu tidak sama sekali. Tidak ada. Dan soal-soal persepsi dulu. Kalau kita ingin membaiki, kemudian VIP mengatakan bahwa rumputnya belum standar. Ya, ya kita standarkan. Kan itu sederhana, betul-betul. Jadi tidak ada yang perlu-perlu kita perdebatkan. Maka dalam konteks ini sebetulnya, kalau kita mau bicara teknis murni, seorang ini akan diserah-serah hal lain. Mas Dandrak, mungkin kita sepakat itulah. Yolah, kalau kita menganggap bahwa jisnya dalam milih kita bersama, ketika ada kekurangan, ayo kita berbagi bersama-sama. Agar, sekali lagi, agar APBD itu betul-betul bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga Jakarta. Itu saja yang harus kita dorong. Mantan Komisaris Ancal, Gais Halifah, menunjukkan episode paling norak dalam rentetan drama Jakarta International Stadium atau JIS, yang merupakan proyek mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, dari beberapa seri drama Stadion Anies Baswedan itu, yang paling norak adalah ketika tukang rumput dan wartawan dibawa ke CIS, dan adanya pernyataan bahwa FIFA pasti akan mencoretnya. Namun kemudian, FIFA memberikan pendapat mengenai rumput CIS, ternyata tidak harus diganti. Melihat hal itu, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung membungkam telak fitnah yang kerap beredar tentang Jakarta International Stadium, termasuk pernyataan Gais Halifah. Pagiat media sosial Jis Nur Khotimah mengatakan, Jokowi dan Erick Thohir bukan pendendam. Sehingga meskipun mendapatkan fitnah mengenai CIS, Jokowi dan Erick Thohir tetap merekomendasikannya untuk pekelaran Piala Dunia U-17. Dan sekarang, stadion yang dibangun mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terpilih menjadi salah satu venue pertandingan sepak bola internasional itu. Untuk diketahui, FIFA sebelumnya telah memberikan beberapa catatan, catatan penting terkait bagian mana saja yang seharusnya diperbaiki. Mulai dari akses hingga kualitas rumput lapangan. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengatakan, perbaikan dikebut guna memperbaiki sejumlah catatan dari FIFA tersebut. Bahkan, toga stadion itu sempat melakukan perbaikan saat Yala Dunia U-20 beberapa waktu lalu, direncanakan dikelar di Indonesia. Namun, akhirnya batal. Bahkan, saat itu, perbaikan rumput untuk tiga stadion lainnya itu menggunakan mesin perbaikan rumput yang didatangkan langsung dari Inggris oleh FIFA. Saya kira ini sudah sangat jelas ya. Jis memang banyak sekali masalah. Tapi karena Bazar Anies terus mempolitisasi stadion ini, dengan narasi yang menguntungkan Anies, pemerintah dan pihak terkait jadi serba salah. Malah mereka yang menuduh pemerintah mempolitisasi dan sengaja cari kesalahan Anies untuk merusak image jelang Pilpres 2024. Ini benar-benar gila di luar batas kewajaran. Apalagi pemilu hampir tiba, Anies itu calon presiden dan elektabilitas sedang tidak baik-baik saja. Jis dikuliti habis-habisan sama saja dengan merusak image Anies yang memang dari awal sudah rusak. Capek-capek Anies tebar personal di seluruh Indonesia, capek-capek pendukungnya menutupi bobroknya Anies. Ternyata masalah yang muncul jauh lebih banyak. Apa yang dibangun Anies yang katanya mahakarya menjadi pemerang senjata makan tuan. Tidak heran kalau nantinya pendukung Anies bakal lebih kencang dan menutup FIFA yang enggak-enggak. Misalnya, FIFA ikut berpolitik atau berkonspirasi dengan pemerintah untuk menjegal Anies. FIFA rupanya sudah tidak netral lagi. FIFA dibayar berapa untuk jadi Bazar pemerintah? FIFA Antek Israel semoga saja kubu penjual agama tidak demo FIFA karena berani menjelek-jelekkan maha karya Anies. Rasanya akan bagus jika mulai sekarang polemik soal Jis bisa dihentikan saja. Faktanya, Jis memang ada masalah sejak dibangun. Pernah ambrol pembatas ribunnya dan kualitas rumputnya tidak standar sehingga perlu diganti. Juga perlu perbaikan di sana-sini sebelum bisa dipakai menggelar laga internasional. Kalau lantas FIFA memilih sebagai salah satu venue setelah perbaikan dilakukan, ya biarkan saja. Karena itu menjadi ranah FIFA. Meski side-effectnya akan ada sebagian pendukung Anies dan mereka yang antipati sama pemerintah akan berkohar juga. Biarkan saja lah. Kalau mereka diam, justru enggak ada hiburan dan bahan obrolan kan? Hahaha. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei, ternyata malah semakin turun. Hahaha. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten. Konsisten turun. Bukannya untung, malah buntung. Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fanny Bagri di channel jurnal 45. Meski sayangnya Nasdem juga pinter. Dia enggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja. Tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cowapres, tapi di Senayan suaranya enggak ada. Mereka enggak mau. Semua partai berpikir seperti itu. Termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu, kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama dua periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar. Jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan turun dari pesawat jet lalu disalamin oleh juru parkir pesawat, kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para layan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat. Kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu, hanya partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan khas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Pekiat media sosial Denny Siregar secara telah menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan maslah atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi dusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarah ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis seratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan masa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies. Bukannya untung, malah buntung. Sudah keluar duit banyak, tapi ekabilitasnya malah anjrok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjrok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama. Tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah. Apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berhutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus menunasi jika kalah. Elektabilitas merosot? Tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin? Ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat. Tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang Pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui. Mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang Pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalan ke waktu, satu persatu, Bobusuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silahkan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?